Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan perasaan marah dan khawatir perlahan muncul. Kakak kedua, kakak kedua, Xiaoyi dan Longyi keduanya datang langsung ke Xiaoyan, mencoba menahan momentum ini, tetapi Xiaoyan melambaikan tangannya dan menghentikannya. Rajaku, Wenzi hendak mengatakan sesuatu tadi, tetapi juga dihentikan langsung oleh Raja Suanling. Kamu turun, ada beberapa ikan lain-lain di luar gunung Suanling, kamu bisa menyelesaikannya. Raja Suanling memerintahkan. Ya, Wenzi mendengar kata-kata itu dan langsung pergi dari sini. Haha, Xiaoyan, harus kukatakan bahwa kamu sangat berani. Melihat Wenzi menghilang, Raja Suanling menatap Xiaoyan yang berada di bawah tekanan besar di depannya, dan tertawa. Dasar bajingan, Longyi dan Xiaoyi, yang berada di samping, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Suanling dan menjadi mengerikan. Huoho, itu benar-benar kekuatan yang lemah. Pada saat berikutnya, Xiaoyan langsung mengguncang momentum itu, bergumam pada dirinya sendiri, meskipun ada darah di sudut mulutnya karena keterkejutannya. Mereka dulunya adalah kerabat dekatmu, tetapi sekarang mereka telah menjadi budaku. Selama aku memberi perintah, mereka akan tersebar. Dan bocah, aku khawatir ada beberapa rahasia di tubuhmu. Kalau tidak, beraninya kau membunuh begitu banyak orang kuat di keluarga kerajaan Suanlingku. Lebih baik kau undang dia keluar. Kalau tidak, kau akan mati hari ini. Raja Suanling tidak terburu-buru dan berkata perlahan, Xiaoyan, orang-orang ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya, jangan bertindak gegabuh. Kailin menatap mata Xiaoyan yang penuh tekat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak kedua, orang-orang ini berada di bawah kendali Raja Suanling, lebih dari selusin douxian dan banyak dou di bintang sembilan. Dan ketika Xiaoyi melirik bagian belakang Raja Suanling, pemandangan itu, itu dia tidak bisa tidak terkejut. Oke, itu yang kamu inginkan. Dan ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, ada darah di pupilnya, dan dia tahu bahwa hari ini mungkin merupakan situasi yang mematikan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia memutar jarinya sedikit, dan kemudian energi hantu hitam yang mengerikan yang tak terlukiskan muncul langsung dari Najee. Oke, apa ini? Raja Suanling baru saja melihat benda ini, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dengan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa kekuatan benda di depannya ini lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik dunia hantu manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Kuat. Dimanapun kamu berada hari ini, kamu harus tetap di sini sepenuhnya. Suan Chang, hentikan dia. Setelah beberapa saat, Raja Suanling memerintahkan secara langsung, dan setelah berbicara, Suan San, yang tirani terhadap dosian bintang dua di sampingnya, langsung menghadapi ki hitam di luar Xiaoyan. Benar saja, itu adalah petarung abadi bintang dua. Soul Eater baru saja meninggalkan tubuh jimat Soul Eater milik Xiaoyan, tetapi saat ini, dia telah berubah menjadi gas hitam. Boom boom boom, Suan Chang tampaknya tidak bermaksud memberi Soul Eater kesempatan untuk bernapas, dan menyerang secara langsung. Serangan yang bagus, penguasa Soul Eater berkata dengan ringan, dan energi hantu yang melilit tubuhnya terus muncul, melawan Suan Chang. Kalian, hentikan Long Yi dan Xiaoyi untukku. Pada saat berikutnya, Raja Suanling berkata kepada sekelompok petarung abadi. Baik, baginda. Raja Suanling memberi perintah. Orang-orang kuat itu langsung dikuasai oleh pemimpin sekte-sekte racun, dengan warna darah aneh di pupil mereka. Kemudian sepuluh petarung abadi menyerang Long Yi dan Xiaoyi. Dan pergi. Sepuluh petarung abadi. Siapa yang bisa menahannya? Long Yi dan Xiaoyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika mereka melihat ini. Jelas, dengan kekuatan mereka, mereka tidak cukup untuk menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Melakukan, Xiaoyi juga berkata dengan suara yang dalam, mereka semua tahu bahwa hari ini mungkin adalah pertempuran maut yang sesungguhnya. Orang-orang kecil ini, penguasa pemakan jiwa Hei Tuan, yang mampu menghadapi Suan Chang dengan mudah, tersenyum tipis ketika dia melihat ini. Of, hanya dalam beberapa tarikan napas, sepuluh petarung abadi itu benar-benar mengepung pengendali jiwa dan Xiaoyi. Lupakan saja, orang-orang ini terlalu kuat untuk mereka. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa juga memiliki jawaban di dalam hatinya. Lonceng Sungai Darah Tabrakan Saat Bumaman Sol Iter berakhir, sebuah lonceng halus yang dipenuhi dengan rune misterius berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di hadapan semua orang. Ini adalah, lonceng Sungai Darah, prajurit jahat di dunia hantu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Raja Suan Ling yang tenang langsung terkejut, dan kemudian pupil matanya dipenuhi dengan keserakahan. Dengan kekuatan Raja Suan Lingnya sekarang, ditambah dengan prajurit jahat ini, sudah cukup untuk bertarung di luar barisan, jadi benda ini harus diperoleh. Kalian, berikan padaku, lonceng ini harus diperoleh. Raja Suan Ling berkata kepada sekelompok tokoh di sekitarnya. Bum-bum-bum Setelah beberapa saat, lonceng Sungai Darah langsung menyelimuti semua pembangkit tenaga listrik yang hadir, dan kemudian warna berdarah langsung meliputi semua pembangkit tenaga listrik di dalamnya. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Penguasa pemakan jiwa menyaksikan saat sepuluh dosian di penjara sementara oleh Sui He Ling, dan Kaisar Do Bintang 9 yang tersisa dan orang-orang kuat lainnya berkata kepada Long Yi dan Xiao Yi gelombang www.novelhal.com gelombang bagus. Long Yi dan Xiao Yi sangat gembira saat melihat ini. Dengan kekuatan mereka berdua, masih mungkin untuk menghentikan Kaisar Petarung Bintang 9 dan Kaisar Petarung Bintang 8 ini untuk sementara waktu. Xiao Yan, keberhasilan atau kegagalan tergantung padamu. Setelah Master Soul Eater selesai berbicara, dia menahan serangan Suan Chang. Aku tidak melihat bahwa kamu memiliki banyak rahasia pada anak ini. Kelompok gas hitam itu seharusnya orang yang kuat di dunia hantu, kan? Melihat sepuluh petarung abadi di sekitarnya tersedot ke dalam lonceng sungai darah, Raja Suan Ling tidak khawatir, tetapi jejak ekstasi muncul, karena ini sudah cukup untuk membuktikan tiranil lonceng sungai darah. Rahasiaku, ada beberapa. Di antara semuanya, membunuh kalian manusia yang telah tercemar oleh ras jahat dari luar wilayah adalah yang pertama. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Raja Suan Ling. Aku tidak malu untuk mengatakan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat, aku akan menyiksamu dengan baik. Kau tidak bisa hidup tanpa mati. Hahaha, tawa jahat Raja Suan Ling memenuhi seluruh altar. Bagaimana mungkin Kaisar Dou Bintang 7 bertarung dengan Raja Suan Ling yang merupakan Kaisar Dou Bintang 1 yang sempurna? Mu Yingying tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir tentang percakapan antara Xiao Yan dan Raja. Suan Ling, karena perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu kentara, aku khawatir Xiao Yan tidak memiliki peluang untuk menang. Dan yang paling membingungkan Mu Yingying adalah, mengapa Xiao Yan bertarung? Meskipun dia tahu dia tidak dapat mengalahkannya, dia tetap harus menelan pil pahit, mengabaikan ancaman cedera serius dan jatuh. Apa emosi manusia ini? Dikatakan bahwa ada cara dalam api suci, yang dapat memiliki kekuatan untuk langsung mengubah situasi pertempuran, tetapi harganya terlalu besar. Mata indah Mu Yingying sedikit berubah, dan hubungan dengan Xiao Yan terus muncul di benaknya. Sedikit demi sedikit, sebuah ide yang belum matang muncul. Hahaha, nak, rasakan pelukan kematian. Saat berikutnya, Raja Suan Ling mengabaikan pertempuran lainnya, mengangkat jarinya sedikit, dan menyapu dari tempat Xiao Yan berada. Tabrakan, sinar kehancuran yang menyatu dengan kekuatan hidup dan mati, hitam dan putih, langsung menyerang Xiao Yan dengan kekuatan agung untuk menghancurkan segalanya. Penguasa langit lapisan ketujuh yang menghancurkan, tujuh kaki berturut-turut. Ketika Xiao Yan melihat serangan ini, alisnya berkerut, jelas dari jarak jauh, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Sabu-sabu, tujuh tenda besar sepanjang seratus kaki yang tak tertandingi mengalir turun langsung dari penguasa kuno api abadi-api abadi. Segera, ketika mereka terus melonjak, tujuh tenda besar berbentuk ci itu samar-samar menyatu menjadi sinar berukuran seribu sang. Cahaya yang menakjubkan, setelah beberapa napas, sinar seribu kaki inci milik Xiao Yan dan sinar jari hitam dan putih milik Raja Suan Ling saling bersentuhan dengan ringan. Hus-hus, riak-riak mengerikan yang cukup untuk menghancurkan Kaisar Dou Bintang 7 atau bahkan Kaisar Dou Bintang 8 tiba-tiba muncul dari tengah pertempuran. Dan fluktuasi kebuntuan semacam itu tidak berlangsung lama, sinar cahaya Xiao Yan tiba-tiba meredup, dan kemudian sepenuhnya ditembus oleh sinar cahaya hitam dan putih, dan kemudian menghantam Xiao Yan dengan keras. Puff, seteguk darah merah cerah dimuntahkan oleh pukulan yang begitu kuat. Jika bukan karena serangan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh yang sangat melemahkan kekuatan hidup dan mati ini, saya khawatir kekuatan Xiao Yan di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 akan sepenuhnya jatuh di bawah serangan ini. Diserang dengan cara ini, aura Xiao Yan menjadi sedikit lebih tenang, tampaknya karena serangan Raja Suan Ling, dan karena kipertempuran yang dikonsumsi oleh penggunaan penguasa langit pemecah tingkat ketujuh. Hahaha, saya lihat berapa kali Anda bisa bertahan. Melihat penampilan Xiao Yan, Raja Suan Ling tidak bisa menahan tawa. Jelas, dia sangat menikmati perasaan ini saat ini. Tangan Suan Ling Pada saat berikutnya, sosok Raja Suan Ling melompat ke langit dan berkata kepada Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, tangan merah darah yang sangat besar muncul perlahan. Tangan Suan Ling Xiao Yan juga pernah menanganinya sebelumnya, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan Raja Suan Ling. Langit, jari pertama, jari kedua, ketiga, jari ketiga, dan Xiao Yan menggertakkan giginya dengan keras ketika dia melihat serangan yang dapat dengan mudah menghancurkannya. Segera, pupil matanya yang gelap tiba-tiba tertutup, dan gelombang yang sangat menakutkan juga muncul. Boom-boom-boom, keduanya bertarung satu sama lain, Tetapi kali ini, Xiao Yan lah yang masih terluka. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan empat tingkat di antara keduanya. Puff, Zaidu menyemburkan seteguk darah, wajah Xiao Yan sangat pucat saat ini. Kekuatan orang ini tidak benar. Jelas dia manusia, tetapi kekuatan ras jahat di luar tubuh begitu kuat, dan mungkin ada bau iblis darah. Napas Xiao Yan sangat lemah, tetapi dia terus menganalisis. Xiao Yan tahu bahwa kartu truf terakhirnya sekarang hanya dua kristal api suci. Namun, kristal api suci wajah hantu dan api jiwa hanya dapat digunakan sepenuhnya dengan memenggal kepala Gorevian. Sekarang separuh terakhir Gorevian hilang entah kenapa, dan serangan Xiao Yan tadi adalah untuk membuktikan dugaannya. Alasan mengapa Raja Suan Ling memiliki kekuatan asing yang begitu kuat adalah karena dia menelan Gorevian. Sepertinya benar, hanya ada cara itu. Meskipun aku agak enggan untuk menyerah, tapi, kata Xiao Yan, tiba-tiba tekadnya meledak. Xiao Yan telah merasakan kekuatan menggabungkan dua api suci sebelumnya, tetapi dia ditentang oleh mereka. Sumber faktor perlawanan bukanlah kekuatan dari dua api suci, tetapi perbedaan kedalaman api tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan menduga bahwa jika dia ingin menyatukan api suci, dia harus mengeluarkan semua api aneh di tubuhnya sebelum mereka dapat menyatu dengan sempurna. Nak, mati, dan Raja Suan Ling tampaknya telah kehilangan kesabarannya saat dia menyaksikan dengan pasif dipukuli sepanjang waktu. Jejak aura jahat berwarna darah terus terpancar dari bawah kakinya, ledakan energi yang cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Dohudi. Jurus mematikan, perlahan-lahan terbentuk. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Hanya dengan meledakan sumber dari 23 jenis api yang berbeda, perlawanan api yang berbeda terhadap api suci dapat sepenuhnya diberantas. Tapi ini pertaruhan. Setelah pengusiran, tidak akan ada api aneh di dalam tubuh, mungkin itu akan melukai sumbernya. Jika pada saat itu, api suci tidak dapat digabungkan, maka Guru Budi Tuo Shei berkati aku. Xiao Yan bergumam pelan, dan kemudian tidak ragu-ragu. Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Hal itu sama sekali tidak baik. Kailin tiba-tiba berkata, seolah menyadari keputusan Xiao Yan. Apakah ada cara yang lebih baik? Xiao Yan bertanya. Untuk saat ini, tidak lebih, tetapi kamu masih memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Dalam hal itu, harganya akan terlalu tinggi. Kata Cailin, aku tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarku jatuh di hadapanku. Kecuali mereka menginjak mayatku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan seni pembakaran internal. Alun-alun Yi Huo, keluarlah untukku. Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, dan sebuah persegi dengan ukuran beberapa ratus meter langsung muncul. Apa ini? Melihat kemunculan yang tiba-tiba ini, Raja Suan Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Dengan persepsinya, dia dapat mencium bau api dari alun-alun api berbeda. Kekuatan api ini tidak ada api suci yang tirani, tetapi tidak boleh diremehkan. Yang kedua puluh tiga pada daftar api berbeda, Suan Huang Yan, kembalilah ke tempatmu. Yang kedua puluh dua pada daftar api yang berbeda, api semua binatang, kembalilah ke tempatmu. Petik dua titik 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 petik dua. Kedua dalam daftar api yang berbeda, ketiadaan menelan api, kembalilah ke tempatmu. Api aneh di hutan mayat Yin, kembalilah ke tempatmu. Saat Xiao Yan terus berbicara, api dengan warna yang berbeda keluar dari tubuh Xiao Yan secara langsung, dan semuanya menempel pada pilar-pilar batu besar di alun-alun api berbeda. Ham, nak, tidak peduli berapa banyak trik yang kau mainkan, kau tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Raja Suan Ling berkata dengan kesal, dan serangan di tangannya tidak berhenti. Hahaha, Raja Suan Ling, jika kau ingin mengambil nyawa Xiao Yan ku, maka aku juga akan memberimu hadiah besar. Kekuatan api aneh, berikan aku ledakan. Meledak, meledak, dan Xiao Yan melihat bahwa sebanyak 23 jenis api yang berbeda muncul di sini, dan hatinya sedikit enggan, tetapi demi kehidupan Seng Yan dan semua orang, dia langsung meminumnya dengan satu suara. Apa, saat suara Xiao Yan jatuh, energi agung yang menembus langit dan bumi tiba-tiba terkompresi dan tiba-tiba meledak. Api aneh yang meledak sendiri, kakak, kau, dan Xiao Yi, yang berada di sampingnya, merasakan cara Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Bagi Xiao Yan, api aneh itu tidak berbeda dengan kehidupan. Jika 23 jenis api aneh langsung diledakkan, aku khawatir gejala sisa akan cukup serius. Biarkan dia pergi, dan Long Yi berkata sedikit gelombang haha, anak baik, aku tidak menyangka orang ini benar-benar mengetahuinya. Petik 2, meskipun api yang berbeda itu bagus, itu tidak cukup untuk mengakomodasi aturan dunia yang hebat ini. Hanya api suci yang dapat membantumu mencapai puncak, dan api yang berbeda hanyalah penghalangmu. Abaikan api aneh itu dan dapatkan api suci untuk benar-benar berubah. Hancurkan dan kemudian berdiri. Aku khawatir kekuatan tirani yang diperoleh dengan meledakan api aneh itu dapat menyebabkan banyak cedera pada Raja Suan Ling. Pemakan jiwa di samping berkata sambil tersenyum. Hahaha, Raja Suan Ling, rasakan hadiah besar yang kuberikan padamu. Setelah Xiao Yan langsung memutus hubungan antara api aneh itu dan dirinya, api itu meledak. Saat itu, tidak ada jejak kekuatan api aneh di tubuh Xiao Yan. Dan karena ledakan ini, kekuatan Xiao Yan tiba-tiba turun ke level Kaisar Petarung Bintang 5. Bajingan kecil ini, dan Raja Suan Ling menyaksikan api yang penuh dengan melahap, es, dan banyak properti meledak pada saat yang sama, dan sedikit rasa takut mengalir ke dalam hatinya. Boom-boom-boom, meledakan 23 jenis api yang berbeda. Karena, cara seperti itu, sepanjang zaman, saya khawatir hanya Xiao Yan yang memiliki keberanian seperti itu. Di seluruh altar, dunia api seperti akhir dunia perlahan-lahan lahir. Ada terlalu banyak api yang berbeda. Saya akan mengeluarkan semuanya di sini, jika tidak tulisannya akan terlalu rumit dan semua orang akan terlihat jelek. Namun, api aneh ini, binatang api di tubuh Xiao Yan dan Xiao Yi masih memiliki asal-usulnya, dan akan ada drama di masa mendatang. Masih koding, jaminan 4 perubahan, boom-boom-boom, putaran api dan gelombang panas, seperti hirup pikuk yang memusnahkan dunia, mencondongkan tubuh langsung ke arah Raja Suan Ling. Ah ah ah, binatang kecil sialan, dibawah api yang sangat panas, Raja Suan Ling tidak bisa menahan diri untuk meraung. Jelas, meskipun api aneh ini tidak sekejam api suci, setiap api hanyalah kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya, dan itu sudah cukup untuk membuat Raja Suan Ling sangat menderita. Xiao Yan, melihat Xiao Yan begitu lemah, jejak kesedihan tidak bisa tidak muncul dari mata indah Cailin di sampingnya. Jelas, dia mampu memaksa Xiao Yan untuk meledakkan semua api aneh itu. Raja Suan Ling ini juga bangga. Di sisi lain, setelah Xiao Yan meledakkan begitu banyak api yang berbeda, Yan Qi di sisi lain benar-benar mendapatkan kembali kewarasannya untuk sementara waktu dengan bantuan kekuatan yang sangat mengerikan itu. Aku, di mana ini? Yan Qi membuka mulutnya sedikit, sangat bingung. Kakak, mu, yang tadi masih khawatir dengan Xiao Yan, mendengar kata-kata itu, dan air matanya mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Ying Ying jangan menangis, aku akan mengantarmu pulang. Yan Qi menghiburnya. Begitu selesai berbicara, dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Yan sudah dalam keadaan kelelahan. Apa yang terjadi? Yan Qi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak, kamu langsung dari sungai darah. Mu Ying Ying menjelaskannya lagi. Xiao Yan, orang ini, sepertinya. Yan Qi merasa sedikit emosional ketika mendengar kata-kata itu. Begitu suara itu jatuh, mata ketiganya tertarik oleh fluktuasi yang sangat panas di langit. Hahaha, binatang kecil, aku tidak menyangka kamu memiliki cara seperti itu. Itu benar-benar mengejutkanku. Jika bukan karena kekuatan Gorevian, aku khawatir aku akan jatuh. Tapi kamu seharusnya tidak merasa buruk setelah begitu banyak api yang diledakkan, kan? Dan olorah jahat merah darah yang besar sepenuhnya menggantikan energi hantu dan kekuatan hidup dan mati di tubuh Raja Suanling. Meraung pada Xiao Yan, dasar bajingan, kau gila, seperti yang diduga. Dan ketika api menghilang, Xiao Yan akhirnya memastikan tebakannya. Kekuatan Gorevian yang tersisa memang ditelan oleh Raja Suanling. Pada saat ini, Raja Suanling cukup malu, dan pakaiannya compang kemping. Melalui pakaiannya, samar-samar orang bisa menemukan sosok yang agak jahat di dadanya, perlahan muncul. Itu Gorevian, gila, semuanya hanya masalah memangsa yang lemah. Dan Raja Suanling tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikannya, kalau saja dia tidak ingin Xiao Yan dan yang lain melihat pesta melahap apinya, aku khawatir mereka sudah menjadi jiwa bawahannya saat ini. Terlebih lagi, Gorevian telah ditelan sepenuhnya oleh Raja Suanling, tetapi bayangannya muncul di dadanya. Tapi, sudah waktunya untuk berakhir. Matilah aku. Saat berikutnya, Raja Suanling terbang langsung ke arah Xiao Yan, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Kakak kedua, kakak kedua, Xiao Yan, Long Yi, Xiao Yi, Kailin, dan Mu Yingying tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan satu sama lain. Mereka berempat hanya ingin pergi untuk membantu Xiao Yan, tetapi mereka dihentikan oleh orang-orang kuat mereka. Tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Huh, Suner, Kailin, aku mungkin harus mengingkari janjiku. Xiao Yan menyaksikan sosok Raja Suanling yang tak tertandingi perlahan membesar di pupil matanya, dan pikiran gila juga bergema di benaknya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang zongwen wang oe, hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan, beraninya kau. Xiao Xiao dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pada saat ini, kekuatan 10 warna Kailin terus muncul dari tubuhnya, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu pilar, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung pada Xiao Yan. Jika kamu memiliki kesempatan untuk kembali, beritahu Xiao Xiao untukku bahwa aku bukan ayah yang memenuhi syarat. Dan katakan sesuatu kepada ayah dan buruku. Aku minta maaf. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sudut mulutnya tiba-tiba menjadi sangat aneh, dan kemudian di dahinya, sebuah rune berwarna darah misterius melayang keluar, bahkan menutupi seluruh tubuhnya. Memancarkan napas Raja Api, ini untuk meledakkan dirimu sendiri. Jangan, dan Mu Ying Ying tiba-tiba menemukan sesuatu, dan buru-buru berteriak, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Menghancurkan diri sendiri, kamu tidak memiliki kesempatan itu. Karena aku telah menghancurkan keluarga kerajaan Swan Lingku untuk banyak hal, mereka juga membunuh banyak muridku. Kamu mati saja dan bayar nyawa mereka. Setelah Raja Swan Ling selesai berbicara, sosoknya muncul di samping Xiao Yan seperti hantu, lalu dia mengangkat telapak tangannya yang berdarah dan jahat dan menepuk Xiao Yan dengan ringan. Hahaha, Raja Swan Ling, bahkan jika aku mati, Xiao Yan, aku tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Ayo kita pergi ke neraka bersama. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, auranya tiba-tiba naik, dan saat berikutnya dia akan meledak di luar kendali. Tabrakan, pada saat ini, suhu di seluruh altar tiba-tiba turun drastis, dan tepat di atas altar, bulan Purnama perlahan muncul. Di atas bulan Purnama tampaknya mengandung fluktuasi yang cukup misterius, dan tidak lama setelah itu, sesosok bayangan terbang tepat di atas bulan. Purnama, mengapa kamu begitu impulsif? Apakah kamu tidak ingin menungguku? Sebuah suara halus perlahan memasuki telinga Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan hanya merasakan bahwa semangat juang yang melonjak dalam tubuhnya sedang ditekan, dan tubuhnya juga dipengaruhi oleh bayangan perlahan-lahan menahannya. Siapa kau? Raja Suan Ling menatap sosok yang tiba-tiba muncul, dan menambahkan bulan Purnama yang agak misterius tepat di atas altar, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada sosok di depannya. Dia adalah dermawanku. Jika kau menyakitinya, kau akan mati. Pengunjung itu dengan lembut mengirim Xiao Yan kembali ke tanah, dan kemudian jejak kekuatan cahaya bulan yang terang di tubuhnya memasuki tubuh Xiao Yan, untuk sementara menenangkan lukanya, dan kemudian tiba-tiba terangkat ke udara, semburan fluktuasi yang sangat mengerikan tiba-tiba terpancar keluar. Apakah ini, Yueru? Xiao Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat sosok yang muncul di menit terakhir. Melihat kekuatannya? Aku khawatir warisannya berhasil, dan kekuatannya telah mencapai jajaran petarung abadi. Long Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata, kau memiliki aura pericahaya bulan di tubuhmu. Raja Suan Ling secara alami memiliki banyak informasi, dan hanya dalam waktu singkat, dia dapat mencium aura terang di tubuh Yueru. Dia guruku, tapi kau hanya orang luar dari ras jahat. Tapi tidak ada kualifikasi untuk menyebut nama guru. Mata indah Yueru bergerak sedikit, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Sialan, Xiao Yan ini main-main dengan bunga, dia bahkan lebih buruk dariku. Penguasa pemakan jiwa di samping memarahi secara diam-diam, tampaknya dari sikap Yueru terhadap Sanji yang lapar tadi, hehehe, hubungan antara keduanya jelas tidak sederhana. Kalau begitu, maka aku akan menangkapmu dan memaksakan kekuatan peribulan, yang merupakan bantuan besar lainnya bagiku. Hahaha, Raja Suan Ling tertawa tanpa ragu ketika mendengar ini. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan. Yueru menggeram dan melancarkan serangan secara langsung. Aduh, dan Xiao Yan menghela nafas sedikit setelah diselamatkan sementara oleh Yueru. Mengapa orang-orang di sekitarku jauh lebih kuat dariku? Namun di saat berikutnya, Xiao Yan juga tahu bahwa jika dia benar-benar ingin membunuh Raja Suan Ling, dia harus mengandalkan. Kekuatan api suci, tiga sif, dari pagi hingga sore, beristirahatlah selama sepuluh menit lalu bekerja. Yueru, jangan bertarung dengannya. Bunuh hantu di dadanya, dan serahkan sisanya padaku. Dan Xiao Yan dan Fusi api suci sebagai pilihan terakhir, selama dia membunuh Gorefian sepenuhnya, dia bisa menggunakannya. Meskipun aku tidak tahu mengapa, tetapi Xiao Yan samar-samar menebak dari keputusan yang membara, bahwa dikombinasikan dengan kekuatan api suci, Raja Suan Ling ini jelas bukan lawannya. Oke, Yueru mendengar itu, meskipun dia bingung, dia tidak berani terganggu ketika bertarung melawan pembangkit tenaga listrik seperti Raja Suan Ling, yang telah menyelesaikan pertempuran abadi dengan satu bintang, dan setuju. Dasar bajingan, kamu sangat kacau. Dan Xiao Yan berjalan sedikit, Kailin tidak bisa menahan tawa dan memarahi, jelas jika bukan karena kemunculan Yueru tadi, jika Xiao Yan benar-benar meledak. Aku khawatir menurut temperamen Kailin, dia pasti tidak akan melihat Xiao Yan seperti ini, bahkan jika dia terluka parah, dia masih ingin menyelamatkan Xiao Yan. He he, Xiao Yan mendengar ini, tetapi tidak berbicara, dan menyeringai. Akan ada pertempuran sengit sebentar lagi. Silakan balas kekuatanmu terlebih dahulu. Kailin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, karena dia tahu bahwa dengan begitu banyak orang kuat di sini di bawah kendali raja. Suan Ling, segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Saat ini, kekuatan Xiao Yan untuk sementara turun ke level Kaisar Petarung Bintang 5 karena ledakan 23 jenis api aneh di tubuhnya, tetapi Xiao Yi telah menjadi peri api yang terbentuk dari perpaduan banyak api aneh, dan dia telah lama kebal terhadap pengaruh api aneh di tubuh Xiao Yan. Selama aku membunuh Gore Vien, aku akan memiliki cukup kemampuan untuk membunuh Raja Suan Ling. Aku harap perpaduan dua api suci akan memungkinkanku untuk Xiao Yan perlahan membuka mulutnya sambil menelan pil obat, suaranya penuh percaya diri. Pada saat ini, di langit, Dewa Pemakan Jiwa dan Suan Chang terus-menerus bernegosiasi, dan sepuluh Dewa Petarung lainnya terperangkap dalam lonceng Sungai Darah. Adapun Long Yi dan Xiao Yi, mereka seimbang, dan mereka bertarung tak terpisahkan untuk sementara waktu. Aku tidak melihat bahwa kamu masih memiliki kesempatan kedua. Raja Suan Ling dan Yue Ru bertarung sebentar selama beberapa ronde, lalu berhenti dan berkata kepadanya. Raja Suan Ling tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa kekuatan wanita di depannya tidak sederhana. Menurut kekuatannya, paling-paling wanita di depannya berada di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 1, tetapi bagaimana dia bisa begitu tidak bisa dibedakan darinya. Kamu harus tahu bahwa kamu telah melahap Gore Vien, dan masih ada energi hantu di tubuhnya. Selain kekuatan hidup dan mati yang awalnya dia kembangkan, ada sebanyak tiga jenis kekuatan, tetapi tidak ada yang bisa menghadapinya dengan mudah. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan hari ini adalah hari penghakimanmu. Monster Moon Slash dan Yue Ru tidak berbicara omong kosong dengan Raja Suan Ling. Di telapak tangannya, lingkaran cahaya bulan yang indah dan terang perlahan muncul. Kekuatan macam apa ini? Di sisi lain, Raja Suan Ling menatap cahaya bulan yang terang di telapak tangan Yue Ru, dan perasaan tidak nyaman muncul. Berpura-pura menjadi hantu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, hi gelombang 8, gelombang M. Kematian bagiku, Raja Suan Ling ragu-ragu sejenak, dan saat berikutnya, sosoknya meroket. Di telapak tangannya, kekuatan jahat berwarna darah muncul dan langsung menembaknya. Raja Suan Ling ini melahap Gore Vien, dan sekarang dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan Gore Vien, tetapi meskipun melahap ini memusnahkan semua niat Gore Vien, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Jika kamu tidak sengaja digigit oleh Gore Vien, hehehe. Tetapi pada akhirnya, ketika Raja Suan Ling jatuh, kekuatan ras jahat dari luar wilayah ini, bagiku, merupakan dorongan besar. Bagaimanapun, ada jimat pemakan jiwa, kata pemakan jiwa sambil tersenyum. Bum-bum-bum, Yueru memegang cahaya bulan yang terang, dan kemudian berubah menjadi bilah pendek yang indah. Pada bilah pendek itu, pola bulan bundar terbagi menjadi misterius, dan kemudian dengan lembut mengangkat bilah pendek itu, menghadap Raja Suan Ling. Pembunuhan itu pergi, bilah pendek ini tidak sederhana. Aku khawatir itu adalah senjata peri dari bulan peri. Sementara Xiao Yan mencoba pulih dari cedera di bawah, dia berkata perlahan. Dengan persepsinya, dia tahu energi agung yang terkandung dalam pola misterius pada bilah pendek itu, dan aku takut bahkan pembangkit tenaga listrik lengkap dengan satu bintang pun tidak akan mampu menguraikannya. Tabrakan, anehnya, ketika kekuatan jahat berdarah di telapak tangan Suan Ling baru saja menyentuh bilah pendek Yueru, tiba-tiba terhenti, dan kekuatan jahat itu menunjukkan sedikit ketakutan. Bang-bang-bang, melihat ini, wajah Yueru menjadi dingin, lalu dia meremas dengan keras dan langsung mengguncang sosok Raja Suan Ling kembali. Gadis kecil, kamu menantang kesabaranku yang sedikit. Biarkan pukulan ini dan kenali dirimu secara menyeluruh. Raja Suan Ling tampaknya takut pada bila pendek aneh di tubuh Yueru, jadi dia membuka mulutnya, dan begitu kata-kata itu jatuh, ada masa energi darah di tubuh Raja Suan Ling, perlahan mengembun. Itulah yang ku maksud. Melihat ini, Yueru tersenyum tipis, dan kemudian menutup sedikit mata indahnya. Saat berikutnya, bulan Purnama tepat di atas altar memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, yang kemudian sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi malam, dan jejak kekuatan cahaya bulan terus miring ke bawah dari bulan Purnama, perlahan-lahan tersebar di bulan, pada Ruh. Bulan yang cerah, Yueru menggeram, matanya yang indah tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama, di dahi, pola bulan Purnama Misterius yang persis sama dengan yang ada di bilah pendek tiba-tiba berkelebat. Busur bulan perak, setelah beberapa saat, busur dan anak panah perak yang dipadatkan oleh cahaya bulan terang perlahan muncul dari rune misterius di dahi Yueru. Sabu-sabu, dengan munculnya busur bulan perak, seluruh tubuh Yueru akan menjadi seperti peri yang tidak memakan kembang api, dan itu akan sangat hikmat. Orang baik, kamu benar-benar bahkan mempelajari keterampilan terkenal peri bulan. Busur bulan perak juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di antara artefak abadi. Dan penguasa pemakan jiwa juga berkata, Iblis darah menelan langit, jatuh padaku. Saat berikutnya, serangan Raja Suanling akhirnya terkondensasi, dan dia tidak peduli apa yang dilakukan Yueru, darah dan energi di sekujur tubuhnya membuka mulutnya yang besar dan menelan Yueru. Aura jahat yang begitu kuat, jika ternoda dengan jejak apapun, aku khawatir itu akan langsung membuat orang kehilangan akal sehat. Yueru, kamu tidak boleh dalam masalah. Dan Xiao Yan di bawah, mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap tajam kepertempuran di langit. Akhirnya, tepat ketika kekuatan jahat berdarah Raja Suanling hendak menyerang Xiao Yan, Yueru bergerak. Busur bulan perak, sudah lama tidak bersuara. Sudah waktunya untuk memancarkan cahayamu sendiri. Busur bulan perak, dan Yueru tampaknya berbisik kepada busur peri yang indah di telapak tangannya gelombang mengikuti gumaman Yueru. Busur peri ini tampaknya memahami niat Yueru, dan weng berdengung. Ledakan kegembiraan yang sangat menggema-bergema ke Yueru. Biarkan aku mendesakmu. Melihat ini, Yueru meletakkan tangan gioknya yang puas di tengah busur peri, membuatnya tampak seperti sedang menarik busur. Hahaha, jangan bicara tentang busur abadi Yinyu, kamu bahkan tidak memiliki busur dan putaran, dan kamu mencoba mengalahkanku. Mati, Raja Suanling tidak panik ketika dia melihat pakaian Yueru, dan tertawa terbahak-bahak. Bum-bum-bum, suara Raja Suanling baru saja jatuh, dan kemudian mulut ganas masa udara berwarna darah itu langsung menelan Yueru. Sudah berakhir, Raja Suanling menatap Yueru yang tidak memiliki perlawanan, menggelengkan kepalanya dan berkata, suaranya penuh dengan ekstasi. Belum, dan di langit di atas altar yang telah ditelan oleh masa udara berwarna darah, masih ada ruang kecil yang dilindungi oleh cahaya bulan yang terang. Di ruang sempit, pada busur bulan perak yang indah, sebuah anak panah suci dengan pemusnahan semua hal, perlahan menyerap kekuatan bulan terang yang tak terhitung jumlahnya, muncul pada saat bersejarah. Busur Yinyu, pergi, Yueru berteriak pelan, dan kemudian tangan giyok itu sedikit mengendur. Pada saat itu, busur dan anak panah perak dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, seperti kuda yang melarikan diri, melesat langsung ke Raja Suanling. Dan pergi, kemanapun busur dan anak panah Yinyu lewat, aura jahat surut di mana-mana, pukulan ini dapat digambarkan sebagai gerakan pembunuh yang sebenarnya. Masih dalam tahap pengkodean, seharusnya ada pembaruan lain, sialan, Raja Suanling mengetahui bahwa Yueru belum sepenuhnya hancur oleh serangannya sendiri, dan segera tidak ragu-ragu. Ada lingkaran hantu hitam, kekuatan kejahatan berwarna darah, dan kekuatan hidup dan mati hitam dan putih, tiga jenis kekuatan. Muncul secara langsung, dan segera membentuk tiga penghalang energi tirani di tubuhnya. Bahkan Raja Suanling dapat mencium kekuatan yang sangat mengerikan dari serangan Yueru. Hus-hus, tetapi tidak peduli apapun pertahanan yang dilakukan Raja Suanling, busur dan anak panah perak itu masih seperti anak panah yang menghancurkan dunia, dan dalam waktu singkat, kekuatan jahat di atas langit altar benar-benar diusir. Segera, kecepatannya meroket, dan melesat ke arah tempat Raja Suanling berada, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Halangi aku, Raja Suanling memandang busur dan anak panah bulan perak yang tak terhentikan itu seperti tidak ada seorang pun, dan dalam beberapa nafas, serangannya benar-benar hilang, dan kemudian dia berteriak, tiga helai di atas tubuhnya. Kekuatan meningkat, Raja Suanling, sudah waktunya untuk mengakhiri. Tidak seorang pun dapat bertahan hidup di bawah satu pukulan dari busur bulan perak. Setelah Yui Ru mengeluarkan pukulan ini, seluruh tubuhnya menjadi lamban. Jelas, busur yang tampaknya muda ini menghabiskan banyak uang. Aku tidak percaya Raja ini. Sebelum Raja Suanling selesai berbicara, busur dan anak panah perak perlahan mengenai Raja Suanling. Lapisan terluar, pada saat ini, busur dan anak panah perak itu datang 10 meter dari Raja Suanling, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Karena Raja Suanling berada di luar tubuhnya, penghalang energi hantu dipasang pada 10 meter, penghalang kekuatan jahat dipasang pada 5 meter, dan penghalang kekuatan hidup dan mati dipasang pada 3 meter. Puff! Ketika penghalang hantu terluar tidak dapat menghentikan busur dan anak panah perak selama beberapa nafas, penghalang itu hancur dengan bunyi klik. Dan saat penghalang terluar itu hancur, kulit Raja Suanling menjadi jelek, dan busur dan anak panah perak, bagaimanapun, meningkatkan momentum, menyerang penghalang kedua Raja Suanling. Ah ah ah! Pegang aku! Raja Suanling menatap busur dan anak panah perak itu sejenak, lalu tiba di lantai 2, dan tak dapat menahan diri untuk berteriak. Sabu-sabu, lapisan penghalang kedua tampaknya runtuh lebih cepat daripada lapisan pertama, karena di antara busur dan anak panah perak, telah ada banyak penindasan terhadap kekuatan jahat ras jahat asing sejak zaman kuno. Penggunaan kekuatan jahat Raja Suanling sebagai penghalang sama saja dengan mengirim kematian. Lantai terakhir, mata Xiao Yan dan Mu Ying Ying di bawah semuanya menjadi berat, karena mereka tahu bahwa apakah busur dan anak panah perak itu dapat melukai Raja Suanling, kali ini terserah mereka. Crash, sebuah lingkaran kekuatan hidup dan mati yang bahkan lebih mengerikan terus-menerus dilepaskan dari Raja Suanling. Jelas, dia telah belajar untuk menjadi pintar saat ini, dan energi hantu dan kekuatan jahat di tubuhnya tidak mampu menahan busur dan anak panah perak. Kekuatan ilahi, hanya kekuatan hidup dan mati yang dikultifasikan sendiri. Weng Om, busur dan anak panah perak itu cukup menakutkan pada awalnya, tetapi setelah menerobos dua penghalang satu demi satu, aura mereka sangat berkurang, dan bahkan ketika menahan lapisan terakhir pertahanan Raja Suanling, ada perasaan tidak berdaya. Hahaha, habislah kalian, aku tidak hanya ingin menelan api suci, tetapi juga menelan kalian semua. Raja Suanling merasakan melemahnya kekuatan busur dan anak panah perak secara tiba-tiba, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Aduh, dan melihat pemandangan ini, Long Yi Xiaoyi, dan Mu Yingying menggelengkan kepala, jelas serangan tirani seperti itu tidak ada gunanya. Ini belum berakhir, kalian tidak boleh menyerah. Ketika Yue Ru melihat pemandangan ini, kekuatan bulan yang cemerlang tercurah pada busur dan anak panah perak itu. Kaca, saat berikutnya, retakan yang mencengangkan terbuka perlahan dari atas penghalang hidup dan mati Raja Suanling. Bagaimana mungkin, dan ekstasi Raja Suanling tadi benar-benar memadat pada saat ini, dan wajahnya menjadi seperti es batu. Di hadapan relik peribulan, serangan dari busur peri perak, bahkan Raja Suanling, harus waspada. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Suanling menatap tiga meter jauhnya dari tubuhnya, dan penghalang hitam dan putih hidup dan mati menjadi semakin jelas, dan dia terus meraung. Raja Suanling, saatnya untuk berakhir. Busur dan anak panah perak, kekuatan kehancuran. Dan melihat pemandangan ini, hati Yue Ru juga lega, dan dia mengeluarkan kemarahan genit, dan kemudian busur dan anak panah perak itu langsung menembus penghalang hitam dan putih hidup dan mati Raja Suanling, menghantam Raja Suanling dengan keras. Pada saat ini, di antara kerumunan besar Kaisar Do Bintang 9 dan Kaisar Do Bintang 8 yang harus dihadapi Long Yi dan Xiao Yi, sesosok tiba-tiba menyapu ke arah Raja Suanling, dan kecepatannya begitu cepat sehingga Xiao Yan dan yang lainnya tidak menemukannya. Boom! Ketika busur dan anak panah perak mengenai Raja Suanling, di tengah altar, cahaya kiamat perlahan terpancar dari pusat ledakan. Riak energi yang dihasilkan oleh ledakannya dapat dengan mudah membunuh beberapa pembangkit tenaga. manusia yang lemah. Ledakan yang mengejutkan itu berlangsung sekitar tiga menit. Selama tiga menit, napas Raja Suanling terhenti secara ekstrim. Tidak ada yang menyadarinya, seolah-olah dia benar-benar jatuh. Namun, Xiao Yan merasakan fluktuasi murni pada Saint Yanjing berwajah hantu dan beraroma jiwa tiga menit setelah ledakan. Jelas, Raja Suanling terluka parah meskipun dia tidak mati. Karena penampakan ini, itu adalah jejak iblis darah yang menyebabkan kekuatan yang tersisa benar-benar musnah. Mulai sekarang, nyala api jiwa berwajah hantu ini adalah milik Xiao Yan, dan Xiao Yan cukup senang. Huh, akhirnya berakhir. Setelah beberapa saat, Yue Ru perlahan menyingkirkan bilah pendek dan busur abadi yinyu, lalu berjalan menuju tanah altar di bawah. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Begitu dia tiba di daratan, Yue Ru kembali ke penampilannya yang lincah dan ceria. Aku baik-baik saja, kata Xiao Yan segera setelah melihat Yue Ru begitu sombong. Ini adalah, Yue Ru mendengar kata-kata itu, dan segera mengalihkan pandangannya ketiga sosok yang terikat oleh tiga pilar jahat di sampingnya. Ini adalah, Xiao Yan tertipu oleh pertanyaan Yue Ru. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa ini adalah istriku seperti yang dia katakan kepada Mu Ying Ying sebelumnya. Aku istri Xiao Yan, Kailin juga melirik Yue Ru, dan mendapati bahwa wanita ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki wajah yang bisa disebut Su Yue Sau Hua, jadi dia buru-buru bersumpah untuk berdaulat. Aku pasangan Xiao Yan, Mu Ying Ying membuka mulutnya sedikit. Istri, senyum Yue Ru tadi terdiam setelah mendengar kata-kata dingin Cailin. Kata istri sudah terlalu banyak diungkapkan. Maaf, seharusnya aku memberitahumu tentang ini sebelumnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia mengangguk diam-diam, lalu meminta maaf. Tapi, kamu jelas, Yue Ru tidak bisa menahan diri untuk mencerna sejumlah besar informasi dalam waktu singkat gelombang. Dia menunjuk Xiao Yan dengan tangan gioknya, dan sedikit kesedihan muncul di hatinya. Itu tidak benar, meskipun busur abadi bulan perak milik peri bulan. Sangat kuat, aku khawatir itu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Suan Ling dengan satu pukulan. Dan jika kamu membunuh Raja Suan Ling, orang-orang ini seharusnya kembali normal. Penguasa pemakan jiwa di samping memandang Suan Chang dan orang-orang kuat berikutnya tanpa ada perubahan dalam ekspresi mereka. Dengan sedikit rasa takut, itu mengalir ke dalam hatiku, dan buru-buru berteriak, Xiao Yan, hati-hati, Suan Ling Wang Hai tidak mati. Potongan kecil, beri aku kematian. Suara penguasa pemakan jiwa belum jatuh. Ketika Yue Ru jatuh ke dalam kelesuan, suara seperti Raja Neraka yang mematikan perlahan bergema di seluruh altar. Segera, rantai hitam yang sangat besar tiba-tiba menjulur keluar dari bawah tanah altar, dan kemudian menghantam empat dewa dan tidak ada Tuan Yue Ru. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, hi gelombang 8, gelombang M. Hati-hati, dan Xiao Yan memperhatikan setiap gerakan di sekitar altar sepanjang waktu. Melihat rantai itu baru saja muncul, sudah terlambat untuk menyelamatkan Yue Ru. Sosok itu jatuh ke arah Yue Ru dan mendorongnya dengan keras untuk mengirim Yue Ru menjauh dari jangkauan serangan rantai itu. Dan Xiao Yan melakukan ini demi keselamatan Yue Ru, dan langsung terkena rantai itu. Hanya saja pupil mata Xiao Yan melihat dua sosok yang tumpang tindih di tempat langit meledak sebelumnya. Sakit kepala, besok atau dua hari, itu akan berakhir sebelum 1200 ledakan. Bagaimana mungkin, tubuhnya langsung tertusuk rantai hitam pekat itu, lalu genangan darah yang besar perlahan mengalir dari dada Xiao Yan seperti aliran kecil dari luka di tubuh Xiao Yan, meskipun Xiao Yan menghindarinya dengan tidak memihak. Inti masalahnya adalah, pukulan seperti itu tetap saja membuat Xiao Yan sangat menderita. Semua ini terjadi di antara kilat dan batu api. Xiao Yan, dan ketika Xiao Yan mengalami perubahan yang begitu besar, ketiga putri Mu Ying Ying, Cai Lin, dan Yueru buru-buru berteriak, dan ada sedikit rasa sakit hati di mata mereka. Yueru tidak memikirkan hal lain, dia langsung memeluk Xiao Yan, suara kesakitan terus keluar, air mata tidak bisa berhenti mengalir, jelas dia agak menyesal. Tidak akan terluka parah, itu semua karena diriku sendiri. Hahaha, aku tidak menyangka busur dan anak panah bulan perak ini begitu kejam. Jika bukan karena perisai itu, aku khawatir aku akan terluka parah. Dan Xiao Yan diserang seperti ini, dan tawa gila dengan niat jahat datang dari langit. Sialan, Raja Suan Ling ini adalah seorang ahli yang telah menguasai ki hantu, kekuatan jahat, dan kekuatan hidup dan mati. Aku takut bahkan ahli di tahap awal dosian bintang dua tidak dapat mengatasinya. Kata pemakan jiwa, Raja Suan Ling, dan Yueru mendonga dan menatap Raja Suan Ling dengan kebencian, seolah-olah dia bisa menelannya dengan tiba-tiba. Pada saat ini, suara Raja Suan Ling cukup menyeramkan, dan di depan tubuh itu berdiri sosok yang agak dikenal. Wakil kepala legiun serigala elang, lelaki tua itu. Pada saat ini, napas lelaki tua yang keruh itu sangat lamban, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Di sisi lain, tepat di depan dada Zuo tua, ada bekas luka yang sangat mencolok, yang merupakan dada yang ditembus oleh busur abadi yinyu tadi. Puff, Raja Suan Ling melemparkan tubuh lelaki tua itu dengan ringan, lalu jatuh dari udara seperti benda mati. Zuo Lao digunakan oleh Raja Suan Ling untuk menahan pukulan fatal dari busur dan anak panah yinyu pada saat kritis, sehingga ia jatuh sepenuhnya, dan tubuh Raja Suan Ling, kecuali hantu utusan iblis darah di dada, dihancurkan oleh busur peri yinyu. Selain itu, tidak ada cedera sama sekali. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak hanya kehilangan seorang jenderal yang cakap dari Dou di bintang sembilan, tetapi aku juga menghancurkan hantu Gorevian yang kutelan. Raja, Suan Ling tampak seperti Raja Tertinggi, menatap Yue Ru di bawah, dan tersenyum. Sial, ini tidak mati. Yue Ru memeluk Xiao Yan, dan jejak kekuatan dari tubuhnya terus berkumpul menuju Xiao Yan. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan badai neraka dengan matamu sendiri. Setelah Raja Suan Ling selesai berbicara, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menunjukkan kecenderungan untuk menyeret langit. Di atas, satu demi satu kekuatan bersiul ke arah Raja Suan Ling. Boom-boom-boom, saat Raja Suan Ling menyerang seperti ini, lingkaran riak kematian berwarna merah darah terus muncul di seluruh altar yang telah dibungkus. Orang ini, kata Yue Ru lembut, dia akan memulai, tetapi dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Serahkan padaku, Xiao Yan berdiri dengan paksa, dan kemudian kristal prisma api yang berkedip dengan cahaya biru tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Tabrakan, dengan suara lembut, api hantu yang sangat mengerikan meledak dari atas kristal api suci berwarna biru, dan dengan mudah membakar rantai yang mengalir melalui dada menjadi ketiadaan. Ini adalah, api jiwa berwajah hantu. Begitu benda ini muncul, Yan Qi di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Itu tidak cukup. Xiao Yan menatap kekuatan api jiwa berwajah hantu yang membakar, lalu lengkungan berbahaya muncul di sudut mulutnya, dan pikiran gila tiba-tiba meledak. Sekarang, ini satu-satunya cara. Kalau tidak, jika konsumsi terus berlanjut seperti ini, aku takut semua orang di sini akan mati. Keluarlah, saat suara Xiao Yan jatuh, ledakan yang agak menyenangkan terdengar di seluruh langit. Dua api suci, bagaimana mungkin, dan dengan munculnya kristal api suci berwarna biru kehijauan dan kristal api suci berwarna kuning kaki, pupil mata Raja Suan Ling, yang sedang mempersiapkan pukulan mematikan di langit, tiba-tiba menyusut, dan rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Kekuatan api suci hanya dapat terungkap secara bertahap ketika mencapai Kaisar Do Bintang 9, tetapi dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan api suci adalah hal yang tabu di antara para ahli dengan level yang sama. Bagaimanapun, kekuatan api suci itu luar biasa. Orang ini, apa yang akan kamu lakukan dengan memanggil kekuatan dua api suci? Mu Yingying dan Yan Chi saling memandang. Jelas, meskipun mereka adalah api suci, mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan dua api suci. Hidup berdampingan sebagai satu. Saya telah lama mendengar bahwa Senjue Fenjue dapat menggabungkan kekuatan api suci yang berbeda, sehingga melahirkan kekuatan yang lebih mengerikan. Saya ingat ketika Kaisar Kuno Tuose menggunakan kekuatan tiga api suci, hanya kekuatan Do Sian Bintang 3 di tahap awal, dia membunuh Do Sian Bintang 4 yang kuat secara tiba-tiba, dan berdasarkan keputusan yang membakar, dia akhirnya berdiri di dunia Dakian World. Kuat, Soul Eater berkata perlahan, di sisi lain, di Long Yi dan Xiao Yi, mereka berdua berurusan dengan Do di Bintang 8 dan Bintang 9, dan mereka juga samar-samar tidak didukung. Namun, Soul Eater cukup santai di sini, dan jika bukan karena kepergian Golden Dragon King, Xiao Yan pasti akan mengalami malapetaka hari ini. Ditambah dengan Soul Eater Talisman dan kekuatan dua prajurit jahat Blood River Bell, ia dapat langsung membunuh petarung abadi Bintang 1 dan Bintang 2 ini. Yui Ru, beri aku waktu tiga menit. Setelah Xiao Yan memanggil dua Saint Flame Crystal, ia tidak tinggal diam dan berkata langsung, apakah ada bahaya? Yui Ru tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, ya, tapi itu sepadan. Menghadapi kekhawatiran Yui Ru, Xiao Yan berkata dengan senyum mencolok yang sedikit keluar dari sudut mulutnya. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Xiao Yan, kristal api suci. Kuning kaki, dan kristal api suci Cian, di atas dua kristal api suci, kekuatan api yang sangat mengerikan perlahan-lahan lahir. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menyipit erat, lalu ia menggertakkan giginya sedikit, dan noda muncul dengan tegas. Matanya tertuju pada dua kristal api suci yang memancarkan kekuatan penghancur di telapak tangannya. Kristal api suci bergerak langsung ke arahnya. Gila, pasti orang gila. Namun, Raja Suan Ling gelombang yang melihat pemandangan Xiao Yan di atas langit menjadi gemetar. Bahkan jika Raja Suan Ling mengumpulkan informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang api suci, tidak satu pun dari mereka mengatakan bahwa api suci dapat digabungkan. Seng Yan seperti penguasa dan raja dalam api, dan setiap bunga tidak teratur. Jika Anda ingin menggabungkan kekuatan dua api suci, menurut tebakan Suan Ling Wang, mungkin hanya ada satu hasil. Meledak dan mati, langsung jatuh. Saya akan meledakan 23 jenis api yang berbeda dengan harga itu. Jika api suci di zona fusi tidak berhasil, maka itu akan sedikit lucu. Wajah Xiao Yan tenang, lalu dia menggertakkan giginya dengan getir, dan menahan bumpalan di telapak tangannya. Gaya tolak yang kuat dipancarkan saat api cian dan api kaki berkumpul. Feng Jue, putar balikkan untukku. Merasakan kekuatan yang semakin menggila di dua kristal api suci, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk meraung seolah-olah dia bisa langsung membunuh Xiao Yan di saat berikutnya. Wang berdengung, dan dengan Xiao Yan yang meraung seperti ini, Feng Jue jauh di dalam tubuh mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan dengan pengoperasian Feng Jue, gaya tolak di dua api suci itu benar-benar melemah sedikit. Gelombang delapan sampai satu gelombang Zhong Wen Wang O, hi gelombang delapan, gelombang M. Bang bang bang, erangan teredam keluar langsung dari mulut dan hidung Xiao Yan. Jelas, saat dua kristal api suci semakin dekat, penolakan yang dihasilkan menjadi semakin kuat. Saya harap Anda tidak mendapat masalah. Melihat Xiao Yan begitu putus asa, Yueru bangkit dan meraung ke arah Raja Suan Ling. Sekarang, dia hanya perlu memberi Xiao Yan waktu tiga menit. Akan terus meletus hari ini dan besok, dan akan berakhir di sini sepenuhnya. Terima kasih telah menonton!